Intro Halo everyone, welcome back to my channel di agitnaiton.com Nah hari ini, itu tuh di episode ketiga untuk bikin web secara real Jadi setelah gue bikin backend dan konsepnya, gue coba tawar-tawarin si software yang akan gue buat ini ke beberapa temen gue Dan mereka men-support dengan cara ngebantu pendanaan ya, kayak funding gitu Di episode kali ini, gue akan mencoba menjelaskan apa yang akan gue buat ke depannya kayak gimana Terus secara arsitekturnya kayak gimana Dan kemudian, form apa sih yang biasanya kita omongin sama klien sebelum kita melaju lebih jauh untuk membuat aplikasi itu sendiri gitu ya Nah, jadi kemarin tuh gue pake Postman, jadi Postman itu semacam aplikasi untuk uji coba si website kita Gimana sih API-nya kayak gimana kan, karena API itu gak ada interface, sebetulnya UI-nya itu agak susah untuk dibangun Nanti kayak gimana kita pake Postman Nah, karena gue pake Node.js Jadi kita kan nginput random data tuh kayak misalkan di Drupal, kayak di PHP itu kan ada Depel Drupal, sorry Nah, kalau di Node.js, gue kemarin pake yang namanya Vaker Jadi Vaker itu kayak random data gitu dari internet Yang bisa bikin kita lebih mudah untuk bikin random data Jadi kayak username, apa ya, alamat, name, email, fake gitu Dia bisa bikin Kenapa pake itu, itu juga bisa tempat kita untuk menguji speed aplikasi kita Kayak misalkan, berapa nih lamanya aplikasi kita kalau di-insert 1000 data dalam 1 detik misalkan kayak gitu Itu juga bisa dijadikan tolak ukur seberapa mantas kah kau ku tunggu Seberapa cepat kah aplikasi kita bisa digunakan gitu ya Nah, selanjutnya itu adalah Gimana sih kedepannya yang akan gue show, yang gue tampilkan Nah, disini ya, bisa kalian lihat Jadi sebenernya si sistemnya itu ada disini Berarti ini yang gue pake Node.js tuh disini Nah, disini Node.js nya Jadi si Node.js itu Basic system yang akan gue bangun Disini database nya Database nya bisa pake apa aja Nggak harus selalu SQL atau no SQL Ya terserah, gimana kebutuhan aja Nah, kemudian disini juga Node.js nya Karena ini Express.js gue tampilkan secara REST API Kenapa? Jadi sistem ini nanti bisa diakses secara device mobile ya Jadi si aplikasinya bisa ditanam di mobile Ataupun dia bisa akses langsung melalui API dari websitenya gitu ya Nah, headless disebutnya Jadi ini disebutnya headless Nah, si headless ini kita nggak perlu install aplikasi sama Sama dengan satu sistem dengan aplikasi yang kita punya Jadi misalkan bisa terpisah-pisah gitu loh Jadi kalau misalkan websitenya down satu Masih bisa diakses dengan yang lainnya Nah, selanjutnya Ini adalah masalah yang cukup tidak teknis Jadi bukan cuma loading doang Dalam bikin website kita juga harus ngerti Gimana caranya nge-support si klien itu sendiri Jadi untuk bisa melanjutkan apa yang kita kerjakan Jadi intinya Apa sih kontribusi kita ke klien Supaya klien juga mau ngebantu kita gitu Terutama untuk masalah pendana Jadi Pertama gue menawarkan dulu idenya secara lengkap Apakah cocok sama mereka atau nggak Dan kemudian biasanya gue ngirim sebuah framework Jadi frameworknya bukan framework pada ya Jadi framework keperluan website Gue nyebutnya gitu Gue kirim ini ke kliennya Kayak website-nya apa sih Domainnya mau apa Terus deskripsinya kayak gimana Jadi kita ngasih ide sama dia untuk Kira-kira kalau mau bikin website Kita harus punya ABCD-nya dulu gitu Kayak sebenarnya checklist keperluan domain Terutama untuk domain Indonesia itu Perlu kayak dokumen-dokumen gitu Jadi kita harus Menyiapkan juga itu Buat kliennya Jadi kita harus cari tahu tentang itu Jadi bukan cuma cari tahu tentang kode Tapi juga cari tahu tentang Syarat-syarat kalau mau bangun sistem ini Kalian harus punya apa dulu Certifikat apa dulu Dokumen apa dulu Baru kita bisa berangkat gitu Selanjutnya Selanjutnya adalah Disini gue Naro ya Contohnya adalah Halaman yang akan dibuat Jadi maksudnya Walaupun bukan cuma sistem Biasanya si klien ini Pengen ada halaman-halaman lain Selain aplikasinya Kayak misalkan Dalaman kotaknya Halaman landing page-nya Untuk informasi juga Dan sebagainya Kalian masukkan juga disini Kalian bukan spreadsheet Nama halamannya apa Deskrisi halamannya apa Terus Tujuan bikin halaman ini itu Apa sih gitu Itu harus dijual ditanyain sama kliennya Jadi bukan cuma desainnya juga Tapi tujuan dari Bikin aplikasinya itu apa Kemudian dari desain Desain sendiri Kadang di Indonesia nih Kalau kalian Jarang banget ketemu klien Jadi di Indonesia nih Jarang banget orang yang menghargai Orang desain ya Jadi Yaudah lah Langsung aja Dikerjain gitu Mintanya langsung kayak gitu Jadi Kita perlu Ide-ide yang Gimana sih Kalau kita bikin dummy ya Misalnya Contoh itu udah Hampir mirip dengan Produksinya Tapi kita juga punya desainnya Kayak gimana gitu Ini harus dijelaskan juga Sama si Kliennya Nah Disini Gue Gak banyak hal Yang gue minta sama Kliennya Kayak cuman Warna website-nya mau Patternnya apa sih Kayak warna utamanya apa Warna merah Miru atau Ijo misal kayak gitu Terus Kalau bisa Kasih dia Nomor Heksa ya Nomor Heksa disini Gue kasih keterangan nih Pakai colorheksa.com Biar dia bisa Nge-color pickernya gitu Pas gitu Terus keterangan website-nya juga Kayaknya logo Banner Terus foto produknya Kalau ada kayak gimana Jadi ketika kita Mendesain halamannya itu Cocok sama produk yang dia bikin gitu Atau yang dia punya Sorry Nah terus disini juga Ada kontak ya Kontak juga gue minta dari mereka Kayak kontak Facebook Media sosial lah Yang jelas dari Facebook Instagram Twitter dan sebagainya Kemudian nomor kontak perusahaannya Kalau ada kayak Nomor perusahaan Nomor telepon Nomor WhatsAppnya ada nggak Emailnya ada nggak Karena ini penting banget Untuk nanti Dimana nih posisinya Harus di display Kayak gitu Kemudian alamat lengkap Alamat lengkap Itu biasanya untuk Kop surat Jadi ketika nge-print tuh Biasanya si klien Butuh kop surat Kayak gitu Jadi kita harus nginput itu loh Jadi bikin aplikasi Walaupun aplikasinya POS Kita juga bisa nge-customize Si alamat Si kliennya Jadi ketika ya cetak Dan sebagainya tuh Itu bisa di-customize gitu Jadi siapapun yang pake Tinggal login Edit, edit, edit Dan ya Sudah selesai gitu Nah Selanjutnya adalah e-commerce link Nah Disini Poin fokus gue adalah Ingin mengembangkan aplikasi ini Terkonek juga ke e-commerce Karena Rata-rata Orang tuh udah males gitu Udah disini nginput Nih Nginput lagi kesini gitu Kalau bisa Diintegrasikan dengan e-commerce Makanya gue juga Menyentumkan e-commerce nya Apa Misalkan Terus gue Cantumin juga linknya disitu Nah Disini yang terakhir adalah Kayak sebuah rangkuman gitu Secara singkat Secara detail Lu Tanya ke klien Perlu bikin website ini Tujuannya untuk apa Cuman promosi doang kah Atau di belakangnya ada sesuatu hal yang harus dia bikin Dan sebagainya Nah itu juga bisa membantu untuk Kita Mudah gitu Pola pikirnya Hampir sama dengan pola pikirnya si klien Nah Ceritakan Sejauh Apa gitu ya Sejauh mana klien anda mengenal produk anda Nah Jadi Kita juga harus Ngejelasin ke kliennya Jadi klien nih Punya klien lagi Nah Jelasin sejauh mana sih Klien anda itu Tahu masalah produk anda Kayak misalkan Udah tau banget Belum tau sama sekali Dan sebagainya Itu juga bisa kita bantu Untuk Desainnya Kalau misalkan kliennya Belum tau banget Nanti kita Desainnya kayak gimana gitu Nah Disini gue kasih contoh Misalkan klien saya Kebanyakan order via WhatsApp Nah disini berarti Si WhatsAppnya Harus Kalau si klien yang minta WhatsAppnya Tetep dipertahankan Harus agak dikedepankan gitu Maksudnya Lebih dipermudah UI nya Tentang WhatsApp Kalau misalkan Gak mau nih Pakai WhatsApp lagi Mau dipindahin ke order Yaudah WhatsAppnya dikebelakangin Ganti sama order Sistem gitu Nah ini Poin-poin yang Bisa kalian Contek ya Bisa kalian contek Ini framework yang biasa Sedangkan gue pakai Untuk budget-budget yang Gak terlalu tinggi Dan ini Cukup mempermudah kita Untuk membuat sistem Jadi gak terlalu banyak Revisi di depannya Oke kita review Jadi untuk fake data Kayak gini Kayak gini Gue pakai postman Postman kayak gini Nah disini ya Gue juga nyimpen API nya apa aja Kayak Insert Select Detail Dan sebagainya Biar nanti terdokumentasikan gitu Jadi bikin API nya Gak lupa Ini tuh apa Ini tuh apa gitu Kayak gitu Terus Ini Bentuk sistemnya Udah kebayang ya Harus kayak gimana Jadi bisa multi device Kalau jaman sekarang tuh Yang multi device tuh kayak Kayak kurang gitu Gak susah untuk Untuk mencapai Kedepannya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Yang gue bahas adalah Masalah si client nya Tadi Gimana caranya kita Guide si client dengan Bener-bener detail Gak cuma tanya WA 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 Tapi secara detail Maunya kayak gimana Oke mungkin segitu aja Yang akan gue share Di episode kali ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka Silahkan Share video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Tonton episode selanjutnya Yang akan membahas Lebih detail lagi Masalah Panjuan progres Si aplikasinya Mungkin dia akan membahas Masalah UI, UX Dan cara nge-display nya Oke Thank you very much for watching Don't forget for subscribe And Keep watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax